selamat menikmati sayur-mayur ya teman-teman ini saya mau merebus makaroninya dulu ya teman-teman dan ini juga seperlunya saja apa kalau satu orang yang mungkin dikasih dua bijajah cukup kan ada telur ya teman-teman bila mantap masa untuk orang banyak atau sekeluarga gitu kita tinggal mengira-ira campurannya apa sayurnya apa ditambah apa gitu ya teman-teman yuk kita lanjut yuk kita mulai teman-teman kita mau masak matroni kuret ya kita panas dan wacan kasih minyak dan setelah wajah mulai namanya saya kasih bawang betik saya tambahin pelur aja satu butir kalau teman-teman mau tambahin boleh kasih apa aja boleh ya mau telur kek atau daging lah juga bisa ya aku kita potongnya kecil-kecil saya angkat ini dah lalu saya tumis bawangnya lagi buah campuran aja teman-teman atau telur atau dan lain-lainnya itu nanti saya juga kasih tambahin sayur ini saya tambahin imitasi kepiting ya orang Hongkong bilangnya Hai lau ini saya masukkan kecil-kecilnya dulunya Hai tadi kan sekalian tempatnya teman-teman sekalian tempatnya tempatnya next ini kalau disuruh saya masukkan tombol suka kecilkan ya lalu saya kasih bumbu lada bubuk sedikit gula ya sedikit gula seperlunya saja lah untuk mengatasi garam kita aduk kembali lalu kita masukkan telurnya ya lalu korek-korek ini menu simpel bisa buat bekal anak sekolah juga ya atau buat sarapan kita hari-hari ya ini colok lalu kita akan melakukan kecap asin sepertinya juga ya sepertinya kalau apa bahan apa aja ada itu mudah teman-teman asal kita bisa mengolahnya jadi saya masukkan sayurnya gini aja kalau dirasa rasanya sudah oke menurut juga selera masing-masing ya teman-teman ini kalau yang suka pedas bisa ditambahin cabai kan biasanya takut ada anak-anak gitu jadi ini kalau kita mau makan baru bisa kita tambahin sambal ya boleh saus sambal atau sambal jadi di toko-toko ya teman-teman karena saya sendiri itu juga enggak begitu suka sambal oh iya teman-teman kalau misalnya apa warna masih terlalu putih ini kita bisa kasih ke warna makanan ya biar agak kuning nggak emasan ini lojau ya superior soisus ya buat warna ini bisa atau warna coklat cerah atau coklat pekat ya biasanya kalau orang gonggong itu buat apa masak lama-lama itu harus dikatakan buat ngemen gaging apa gitu ya dulu saya kerja di satin itu kerjanya masak teman-teman tapi nggak kepikiran untuk bikin YouTube sangking sibuknya tiap hari itu masak tiga kali pagi siang sore pagi siang sore gitu baru sekarang aja pengen sebenarnya saya juga channel itu juga punya lama udah sekitar dua tahunan tapi juga nggak kepake baru sekarang aja nih pengen lah masak apalah atau buat apa vlog liburan gitu buat apa kalau nggak itu ya buat kenangan-kenangan lah kalau ada yang suka ya Alhamdulillah bisa lihat-lihat ya saling berbagi oke terima kasih teman-teman sudah matang ya jangan lupa masak kret oleh komendansernya ya oke saya angkat dulu saya angkat dulu teman-teman ini setelah saya angkat dari wajan ya teman-teman oh ya teman-teman saya makron masak makronnya sudah jadi ya sudah matang siap untuk disantak untuk yang mau memasak isinya atau campurannya boleh dikasih seperti daging ayam atau sosis atau yang lain-lainnya seperti apa daging-daging apa itu gitu ya boleh ya karena kan sesuai apa selera kita nggak sama jadi boleh diganti oke terima kasih wassalam sampai jumpa jangan lupa subscribe like komendansernya ya teman-teman wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.